Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak mengatur bagaimana caranya pembelajaran ini tetap relevan dengan tode penelitian Sehingga penelitian yang akan kita lakukan dengan menggunakan statistika itu kan penelitian kuantitatif Sehingga teman-teman setidaknya supaya relevan itu harus mampu menyusun latar belakang permasalahan Karena latar belakang masalah itu adalah hal yang sangat mendasar yang kita akan lakukan dengan penelitian Sebagus apapun teknik olah data yang kita lakukan Tetapi kalau latar belakang penelitian yang kita susun itu kurang baik Maka nanti akan hasilnya kurang baik pula Sehingga kita akan mulai dari fondasi awalnya Yaitu bagaimana kita menyusun latar belakang masalah Apa yang akan kita lakukan Apa yang kita akan identifikasi Bagaimana caranya menyusun latar belakang masalah Itu yang akan kita presentasikan pada hari ini Pembelajaran yang kita akan lakukan Sebagaimana yang Bapak jelaskan kemarin Tetap sama ya Yaitu ada pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Kemudian yang kedua ada belajar mandiri Dan ada penugasan secara terstruktur Nah teman-teman sudah bisa mengecek ya di breakdown RPS kemarin Kalau misalnya untuk pengantar statistika Kita akan menyusun latar belakang masalah penelitian Dengan pendekatan case based learning Jadi teman-teman akan mengidentifikasi masalah Dan merumuskan latar belakang masalah Kemudian sampai pada menentukan judul penelitian Atau judul riset yang teman-teman akan lakukan Nah ini akan menjadi tahapan-tahapan yang perlu teman-teman kerjakan Nah disini kita mulai dari bentuk pembelajarannya dulu ya Jadi teman-teman disini kita sudah punya breakdown dari RPSnya ya Kita sudah jabarkan Kemudian kita bisa melihat disini teman-teman bahwa Di pengantar statistika yang penting kita cari adalah Mencari masalah penelitian dan menentukan judul penelitian Nah oleh karena itu untuk lebih mudahnya teman-teman Maka Bapak telah menyiapkan di Google Classroom ya Di Google Classroom itu persiapan yang akan kita lakukan Untuk melakukan perkuliahan pada hari ini Nah disini teman-teman bisa mengecek ya Di bagian pengantar statistika pendidikan pada nomor 3 Itu menyusun latar belakang masalah penelitian Nah disini teman-teman di latar belakang masalah penelitian Ini sudah Bapak buatkan konsepnya ya Mulai dari template penugasannya dan juga Instrumen studi pendahuluan yang teman-teman akan lakukan Jadi sebelum kita menentukan judul Yang perlu harus kita lakukan pertama adalah Menentukan masalah Jadi yang penting pertama yang harus kita analisis adalah Bagaimana kita menentukan masalah dalam penelitian Karena masalah adalah hal yang paling mendasar Yang menjadi rasionalisasi kenapa kita mau mengambil judul penelitian tersebut Maka sangat penting bagi kita untuk menentukan masalah dalam penelitian Apa-apa yang akan kita teliti itu dijabarkan pada latar belakang masalah Nah baik teman-teman Nah disini kita bisa melihat template-nya ya Teman-teman bisa membuka, bisa mengakses Template yang akan kita gunakan nanti dalam menyusun latar belakang masalah Nah disini konsep-konsepnya sudah Bapak tentukan ya Bahwa latar belakang masalah Apa yang dimaksud dengan masalah Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan realitas Ya itulah yang disebut dengan masalah Sehingga dalam menyusun masalah penelitian kuantitatif Maka kita susun secara seperti piramide terbalik Berarti dari umum ke khusus Bagaimana kondisi idealnya itu harus kita paparkan Nah secara spesifik Bapak sudah tuliskan disini ya Bahwa misalnya dalam menyusun latar belakang masalah Itu sebenarnya adalah berkaitan dengan Rasionalisasi mengapa penelitian itu dilakukan Kemudian memberikan gambaran umum terkait kondisi ideal Variabel yang diteliti berbagai sudut pandang Baik itu secara teologis Baik itu secara Baik secara yuridis Kemudian baik secara teoretis Ataupun best practice yang harusnya Atau kondisi idealnya Nah kita akan benturkan Melihat apa yang terjadi di lapangan Apa terjadi di realitanya Nah kesenjangan antara kondisi ideal Dan yang menjadi realita Itulah yang disebut dengan masalah Sehingga teman-teman dalam menyusun latar belakang masalah Kita akan mencari apa-apa yang harusnya Idealnya seperti itu Tapi tidak dilaksanakan seperti itu Itulah yang disebut dengan masalah Nah teman-teman Pokok masalah yang akan kita jabarkan Itu biasanya kita harus mulai dari Kita mulai dari variabel Y Atau misalnya masalah pokok Yang akan kita keteliti Sebenarnya itu adalah Variabel dependennya Atau variabel yang terpengaruhi Misalnya kita meneliti tentang Motivasi belajar pada peserta didik Kita akan mencari Apa-apa yang menyebab peserta didik itu Tidak termotivasi Nah akhirnya setelah kita Mencari hal tersebut Maka kita pastikan Bahwa yang menjadi masalah Atau variabel Y nya itu adalah Variabel dari motivasi belajar Jadi saat kita menjabarkan Latar belakang masalah Yang kita jabarkan terlebih dahulu Adalah masalah pokok Atau yang kita sebut disini Sebagai variabel Y Nah hal-hal yang mempengaruhi Variabel Y tersebut Itulah yang disebut dengan Variabel X Jadi saat kita menyusun Latar belakang masalah Maka kita akan jabarkan terlebih dahulu Pada variabel Y nya Hal-hal yang mempengaruhi Variabel Y tersebut Itu kita jabarkan sebagai Variabel X Nah dalam penelitian kuantitatif Setidaknya kita memiliki Dua variabel Variabel Y dan Variabel X Sehingga cukup kita Menimal mengambil Dua variabel tersebut Sehingga untuk Hal-hal yang mempengaruhi Motivasi misalnya Apa yang menjadi sebab Motivasi peserta didik itu Tidak ideal Atau yang seharusnya Termotivasi menjadi Tidak termotivasi Nah kita akan melakukan Wawancara Atau studi pendahuluan Atau observasi Untuk mengetahui Hal-hal tersebut Nah untuk template Berkaitan dengan Apa namanya Berkaitan dengan Instrumen Untuk studi pendahuluan Bapak itu Menyiapkan ya Di dalam Dalam menyiapkan Di google classroomnya ya Pada instrumen pendahuluan ini Teman-teman bisa lihat Bisa mencari Permasalahan Misalnya Apa yang akan Menjadi masalah Di lokasi penelitian Teman-teman bisa tanyakan Ke guru Ke peserta didik Ke orang tua Kira-kira Apa yang menjadi Masalah di lokasi tersebut Nanti kita akan Mendeskripsikan Apa yang menjadi Masalahnya tersebut Setelah mengetahui Masalahnya Maka kita akan mencari Kira-kira Apa yang menjadi Sumber Atau apa yang menjadi Sebab Dari permasalahan tersebut Nah itulah yang nanti Akan kita taruhkan Sebagai variable Y Dan variable X Nah itu Nah setelah kita Menentukan hal tersebut Maka kita Setidaknya sudah memiliki Kerangka dalam Menyusun latar belakang Masalah Nah kita kembali Ke latar belakang Masalah teman-teman Nah disini Teman-teman Kita bisa melihat Bahwa setelah Masalah pokok ditentukan Maka kita akan Memaparkan Keterkaitan Antara variable tersebut Kira-kira Apakah Variable X Itu akan Mempengaruhi Variable Y Sesuai dengan Teorinya Atau sesuai dengan Hubungannya tersebut Nah kita akan nanti Buktikan Dengan penelitian Yang kita lakukan Nanti teman-teman Akan menyusun Rumusan masalah Nah nanti Rumusan masalah itu Teman-teman Sudah teman-teman Pelajari juga mungkin Di metodologi Pendelitian kuantitatif Bahwa rumusan masalah Itu setidaknya Kita bagi menjadi dua Masalah deskriptif Dan rumusan masalah Asosiatif Untuk pada penelitian ini Kita menggunakan Tiga rumusan masalah Yang pertama Rumusan masalah Yang menjelaskan Apa yang terjadi Pada variable X Kemudian yang kedua Apa yang menjadi Masalah pada variable Y Oke Kemudian yang terakhir Adalah rumusan masalah Asosiatif Atau rumusan masalah Yang menghubungkan Antara variable X Dan variable Y Oke Jadi teman-teman bisa Lihat contohnya juga Saya sudah tuliskan Misalnya Apakah terdapat Pengaruh variable X Terhadap variable Y Atau apakah terdapat Hubungan Atau apakah variable X Efektif terhadap Variable Y Itu beberapa Bentuk dari Contoh rumusan masalah Asosiatif Yang penting teman-teman Setidaknya Memiliki Tiga rumusan masalah Yang pertama Rumusan masalah Yang menggambarkan Tentang variable X Kedua Rumusan masalah Yang menggambarkan Tentang variable Y Kemudian yang ketiga Rumusan masalah Mengasosiasikan Atau menghubungkan Antara variable X Terhadap variable Y Kemudian tujuan penelitian Teman-teman Teman-teman harus pahami Bahwa tujuan penelitian Itu harus match Atau harus sama Atau harus sejalan Dengan rumusan masalah Kalau rumusan masalah Itu ada tiga Maka tujuan penelitiannya Pun harus tiga Karena jawaban Dari rumusan masalah Ada pada tujuan penelitian Sama dengan kesimpulan Teman-teman Di kesimpulan nanti Etika rumusan masalahnya Ada tiga Maka kesimpulannya Pun harus tiga Karena kesimpulan adalah Jawaban dari Tujuan penelitian Yang telah kita laksanakan Jadi ini harus match Teman-teman Ini pasti akan diperhatikan Oleh pembimbing Oleh penguji nanti Ketika teman-teman Ujian munakasya Sehingga teman-teman Harus pastikan Rumusan masalah Tujuan penelitian Serta kesimpulan itu Harus sama Maksudnya harus sama Itu poinnya harus sama Apa yang menjadi Rumusan masalah pertama Itulah yang menjadi Tujuan penelitian pertama Dan menjadi kesimpulan pertama Seperti itu teman-teman Nah sekarang kita lanjut Ke bagian selanjutnya Itu kajian penelitian terdahulu Jadi kajian penelitian terdahulu Adalah hal yang sangat penting Dan hal yang sangat mendasar Teman-teman Kenapa? Karena dalam penelitian kuantitatif Kita berupaya untuk menguji teori Jadi kita Jadi kalau penelitian kualitatif Itu mencari teori Atau untuk menemukan teori Sedangkan untuk penelitian kuantitatif Kita ingin menguji teori Atau menguji bahwa Apakah teori-teori yang dipakai tersebut Relevan Atau digunakan Atau dapat dibuktikan Dengan kondisi yang ada di lapangan Karena kan bisa saja Berbeda-beda Sehingga tujuan dari penelitian tersebut Adalah kita ingin menguji teori tersebut Di lokasi penelitian yang kita lakukan Nah teman-teman Kita bisa melihat bahwa Kajian penelitian terdahulu Yang relevan itu Setidaknya teman-teman bisa menulis tiga ya Jadi tolong cari artikel Atau cari skripsi Yang judulnya itu mirip-mirip Dengan variabel yang teman-teman teliti Nah nanti teman-teman jabarkan Judulnya apa Penelitinya siapa Metode yang mereka gunakan Hasil penelitiannya Serta apa yang menjadi distingsi Atau perbedaan Antara penelitian yang mereka lakukan Dan penelitian yang teman-teman akan lakukan Kemudian Terakhir kita akan menyusun hipotesis Hipotesis itu adalah Praduga Atau Dugaan sementara Dalam hal ini kita bisa Sampaikan sebagai kesimpulan awal Sebelum kita melakukan penelitian Yang didasarkan pada Kajian teoretis Atau kajian penelitian terdahulu Motivasi itu akan mempengaruhi Hasil belajar misalnya Maka HA-nya itu berarti Terdapat pengaruh Motivasi belajar terhadap hasil belajar Jadi seperti itu ya Jadi Hipotesis itu Ditentukan oleh kajian teori Kalau teorinya mengatakan X tidak berpengaruh terhadap Y Maka hipotesis Atau HA-nya itu X tidak berpengaruh terhadap Y Begitupun sebaliknya Kalau teori Secara umum mengatakan Bahwa X berpengaruh terhadap Y Maka kita tulis HA-nya itu sebagai X berpengaruh terhadap Y Nah disini ada H0 Atau tidak terdapat pengaruh X terhadap Y Nah nantinya yang kita akan uji Teman-teman Sebagai Apa namanya Sebagai bentuk dari penelitian kuantitatif Apakah X itu berpengaruh terhadap Y Atau tidak Nanti akan ada rumus tersendirinya Sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan Tapi yang perlu kita pastikan Kita harus menyusun Hipotesis Yang dilandasi Pada teori Yang telah kita pilih Atau telah kita analisis Pada latar belakang masalah tadi Jadi untuk penugasannya teman-teman Teman-teman menyusun latar belakang masalah Kemudian kedua Menentukan rumusan masalah Tujuan penelitian Kajian penelitian terdahulu Teman-teman minimal mengambil tiga penelitian terdahulu Kemudian Menentukan hipotesis Jadi seperti itu Untuk penugasan kita ya Untuk perkulian pada hari ini Teman-teman setidaknya Melakukan Penidentifikasian masalah Penelitian Nah itu sudah ada instrumennya ya Di Google Classroom Teman-teman boleh unduh Dan akan mencari Kira-kira masalah apa sih Yang terjadi di lokasi penelitian Yang teman-teman akan gunakan Jadi betul-betul kita harus mencari Masalah yang relevan Masalah yang betul-betul terjadi Di lokasi penelitian Nanti berbagai macam masalah Yang teman-teman dapat itu Kita akan Ringkas ya Ambil salah satu yang paling relevan Itulah yang menjadi Variable Y Nah itulah yang menjadi Variable Y Nah setelah Variable Y-nya ditetapkan Maka kita akan mencari Hal-hal yang menyebabkan Atau mempengaruhi Variable Y tersebut Kita ambil salah satunya Dan itulah yang kita Sebutkan atau kita masukkan Sebagai variable X Sehingga Nanti judul penelitiannya adalah Pengaruh Variable X Terhadap variable Y Ataupun misalnya Efektivitas X terhadap Y Ataupun misalnya judul yang lain Hubungan Variable X Terhadap Y Kira-kira begitu ya Bentuk-bentuk Apa namanya Penelitian kuantitatif Nah nanti Data-data itu yang akan kita analisis Jadi untuk mata kuliah Katistika teman-teman Kita tidak langsung mengolah datanya Tapi mungkin kita mulai yang Dasarnya dulu Bagaimana mencari masalah Menentukan rumusan masalah Tujuan penelitian Kemudian Apa namanya Kajian penelitian terdahulu Kemudian sampai menentukan Hipotesis penelitian Nah setelah kita melakukan itu Nah nanti kita akan Mempelajari tentang Kajian teori Kemudian nanti kita akan Belajar metode penelitian Dan baru kita Menganalisis Data yang Teman-teman telah kumpulkan Jadi yang pertama Teman-teman nanti kita akan Menyusun latar belakang Masalah Yang templatenya sudah Bapak siapkan Begitupun dengan Instrumen studi pendahuluan Karena studi pendahuluan Adalah hal yang Sangat mendasar juga Buat teman-teman Sehingga Saya pikir ini penting Untuk kita Sampaikan kepada teman-teman Oke Mungkin seperti itu ya Kira-kira Mungkin kalau ada yang Kurang dipahami Boleh kita buka Kolom diskusi nanti Di grup Kemudian jika ada yang Ingin konfirmasi langsung Silahkan ke Whatsapp Bapak yang ada di Grup kelas kita Oke baik Teman-teman yang Saya banggakan Seperti itu Kira-kira untuk Perkulian kita pada Kesempatan kali ini Yang menjadi tujuan Pembelajarannya adalah Teman-teman Mampu menyusun Latar belakang masalah Penelitian Kuantitatif secara mandiri Nah Untuk menyentuhkan Latar belakang masalah tersebut Itu diperlukan Beberapa aspek Salah satunya adalah Kemampuan kita untuk Menentukan masalah Atau mencari masalah Yang relevan Di lokasi penelitian Nah kita perlu Instrumen Instrumennya sudah Bapak siapkan Kemudian teman-teman Menggunakan instrumen itu Nanti untuk Mencari masalah yang relevan Kemudian nanti kita akan Menyusun latar belakang Rumusan masalah Tujuan penelitian Kemudian Menentukan Kajian penelitian terdahulu Kemudian nanti Menentukan hipotesis Nah kira-kira Begitu Gambaran singkat Perkulian kita pada Kesempatan kali ini Teman-teman Semoga dapat dipahami Kurang lebihnya Menyuafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati